Bupati Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Andreas Paru, Sambut dan Apresiasi Misi Kemanusiaan Yaga Ying The Group WBN Lintas Aktual NTT Ikuti terus berbagai sajian aktual, media warisan budaya Nusantara, Lintas Aktual Bupati Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Andreas Paru, Sambut dan Apresiasi Misi Kemanusiaan Yaga Ying The Group Bupati Kepala Daerah Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Andreas Paru, secara resmi menyatakan apresiasi dan memesan selamat berkarya untuk semua relawan misi kemanusiaan bidang pendidikan Yaga Ying The Group di wilayah Ngada Sambutan apresiasi Bupati Ngada Andreas Paru disampaikan langsung kepada Ketua Relawan Angelina Moggi bersama Sekretaris Umum Aurelius Do dan seluruh relawan di Rujab Bupati tanggal 5 Juli tahun 2024 Untuk diketahui, Bupati Ngada Andreas Paru sebagai Kepala Daerah berinisiatif mengundang para relawan kemanusiaan Yaga Ying The Group bertemu di rumah jabatan berbagi pikiran dan diskusi Meski tergolong baru, para relawan kemanusiaan perusahaan Yaga Ying The Group sudah berjuang mengakseskan bantuan pendanaan pendidikan bagi belasan pelajar keluarga kurang mampu di Ngada Flores Bupati Ngada Andreas Paru menilai misi kemanusiaan perusahaan Yaga Ying The Group sangat mulia sebab hadir untuk membantu akses pendanaan sektor swasta untuk pelajar dari keluarga kurang mampu Menurut Bupati Ngada, Andreas Paru, semua misi kemanusiaan yang bertujuan mulia harus didukung pemerintah sebab kehadirannya benar-benar untuk pelayanan dan dedikasi bagi kebaikan umum Bupati Andreas Paru juga mengajak relawan kemanusiaan perusahaan Yaga Ying The Group terus membangun kolaborasi untuk memajukan daerah-daerah Bupati Andreas mengakui keterbatasan fiskal daerah harus diisi oleh peran kolaborasi swasta dan ataupun donatur tamu negara yang peduli untuk masalah pendidikan di tanah air Saya bangga kepada Anda semua yang terlibat sebagai relawan kemanusiaan untuk bidang pendidikan Para relawan telah sedang dan akan terus mengisi pemajuan pembangunan daerah-daerah Titip salam dari saya serta ucapan terima kasih kepada top leader perusahaan Yaga Ying The Group wilayah Asia dan dunia Ngada mendukung yang namanya misi kemanusiaan seperti ini Kata Bupati Andreas Paru Saya selaku Bupati berkali-kali saya katakan dimana saja Saya selalu katakan saat ini kita mau bekerja membangun daerah ini Itu bukan seada lagi kita menutup diri Bukan seada lagi kita ekosektoral Bukan seada lagi kita mengandalkan kemampuan-kemampuan kita Tetapi kerja-kerja sama, kolaborasi, bersiri-siri dengan semua pilihan Itu adalah salah satu cara terbaik untuk menghasilkan yang terbaik Jadi saya perlu katakan kepada sebagian Kegiatan ini merupakan kegiatan kemanusiaan Yang dilakukan oleh para relawan Nah tentunya saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi Apalagi walaupun baru usia yang bisa dihitung hari ya Tetapi sudah bisa memberikan kontribusi nyata Ini bisa terbantu dengan bernatur-bernatur yang punya hati murahnya Punya jiwa kemanusiaan yang luar biasa Sebelumnya dijelaskan oleh Pak Segemarisnya Ternyata sudah lama ya Diritis ya hal ini Kemudian yang berikut Ibu ketua, sekretaris, dan Para pimpin semuanya ya Kalau di Indonesia saat ini sudah 10 ribu ya 10 ribu kiri, kalau kali 12 juga ya Di depan sudah berapa puluh ribu ya Dan saya pikir ini suatu yang luar biasa ya Apalagi di satu segi tadi Kita bisa membuka lapangan kerjanya Ruang untuk anak-anak kita bisa bergabung ya Bisa bergabung Nah oleh karena itu Biasanya Makin besar Makin banyak Itu tantangannya juga makin besar makin banyak Dan persoalannya akan makin banyak Nah oleh karena itu saya minta Supaya Karena ini kita mengolah Mengelolong uang dari orang lain ya Itu betul-betul Dibu Keduli Orang-orang yang disiplin Orang-orang yang kerja keras Para relawan yang tanggung jawab Ya Kenapa Ini orang beri Kita hanya menjadi jembatan Untuk mencapai tujuan Oleh karena itu Kadang-kadang Makin besar makin banyak Ya kemudian Ini sudah luar biasa Terus kemudian kita Terjebak dengan hal-hal yang Mungkin selama ini kita tahu Saya kembali itu kenapa saya selalu Apa Maswa hati-hati Karena kita sudah banyak Kejadian Kita begitu Ya Banyak Modus Perhimpuan Segala macam Tetapi setelah saya mendengar Ini tidak ada kaitan Dengan itu Ini murni kemanusiaan Murni untuk mereka membantu Dan murni bukan Dari S.M Ini adalah murni Kumpulan-kumpulan dari orang Untuk-untuk Mereka sudah berkelebihan Dan mereka mau memberikan itu Pada orang-orang yang berkelebihan Nah oleh karena itu sekali lagi Saya langsungnya mempegang Terima kasih Apresiasi Saya menyabut Kerja-kerja yang awal Dan itu luar biasa Perubah berubah terjadi Fokus pada masa sekarang Untuk memimpin Masyarakat Indonesia Yes 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 WBN Lintas Aktual NTT Ikuti terus berbagai sajian aktual Media warisan udara-udara Lintas Aktual Masyarakat